Bersambung... Bertempat di Ruang Kilisuci Pemerintah Kabupaten Kediri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kediri, menggelar sinergitas pentahelix kegiatan ini dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Dalam kegiatan sinergitas pentahelix dalam forum pengurangan risiko bencana, ada yang menarik, keikut sertaan pembentukan relawan dalam penanggulangan bencana Kabupaten Kediri dari berbagai unsur, salah satunya dari Pak Guyuban Disabilitas Kabupaten Kediri atau PDKK. Hadik Purnomo, salah satu dari anggota PDKK, mengaku dirinya mengikuti kegiatan sinergitas pentahelix dalam forum penanggulangan risiko bencana, mengaku siap sebagai relawan untuk terjun dalam membantu penanggulangan bencana. Untuk memacu, mengerahkan tetap semangat. Insya Allah berdepannya untuk mengikuti acara-acara ini, menyukseskan penghujauan seperti penanaman, kegiatan bencana alam, banjir, siap terjun, siap mengikuti terjun acara, menyukseskan acara bantuan. Dalam kegiatan sinergitas pentahelix dalam forum pengurangan risiko bencana ini, dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Selamat Turmudi, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergitas pentahelix atau multi pihak untuk menanggulangi risiko bencana. Mulai dari unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, dan media. Semua pihak perlu bersatu dalam forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Kediri. Kami di BWD melakukan kegiatan fasilitasi forum pengurangan risiko bencana sesuai amanat undang-undang 4 tahun 2007, yang mana bahwa urusan bencana kita ada namanya forum pengurangan risiko bencana. Ini menjadi bagian atau mitra dari BWD. Forum pengurangan risiko bencana ini, kita ada lima sektor, yaitu sinergitas pentahelix, ada dari dunia usaha, SKPD, masyarakat, akademisi, dan dari media. Visi misi ya, visi tadi sudah saya sebutkan tiga. Yang pertama adalah debirokratisasi. Kita adalah mitra pemerintah, kita tahu bahwa pemerintah itu birokrat. Keputusannya bagaimana kita tahu. Kita relawan basisnya, kita tidak boleh meninggalkan jiwa relawan. Jadi kita harus meringkas sistem, apalagi kita bergerak di kebencanaan, tidak perlu bertele-tele. Jadi kita, visi pertama adalah debirokratisasi. Jadi kita cak-cak-cak-cak-sat-sat-sat-sat di forum penangglaan relawan ini. FPRB merupakan sebuah wadah independen yang menyatukan berbagai organisasi dan bergerak serta mendukung berbagai upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar FN Dimadu TV mewartakan.